Kami akan menggunakan metodologi Pak Menko presentasi di sini, perbandingan dari presentasi Pak Menko dengan yang kita kemudian presentasikan di Komisi 11. Halaman selanjutnya. Sebelah kiri ini adalah presentasi Pak Menko di Komisi 3. Betul kan? Bapak-bapak dan Ibu sekalian familiar dengan ini. Kiri ini dikategorikan dalam tiga. Transaksi keuangan mencurigakan, ditulisnya pegawai KMNQ, padahal tadi juga ada clearance dan lain-lain tapi ya enggak apa-apa lah, ditulis seperti itu. 35,54 triliun. Ini jumlah LHA-nya 153 yang ke APH 83. Jumlah entitasnya 461 ASN KMNQ, 11 ASN KL lain dan non-ASN ada 294 entitas. Kita tarik di sebelah kanan, kalau menggunakan kategorisasi yang kami tadi sampaikan. 35,548 triliun, 135 surat yang dikirim kepada Kementerian Keuangan. Makanya kami sebutkan yang kuning dibagi dua, surat dikirim ke Kementerian Keuangan dalam kurun menyangkut pegawai KMNQ. Ada 135 surat, yang tadi di dalam chart itu adalah 22 triliun yang abu-abu. Yang kalau menggunakan pay chart 22 triliun. Makanya kita bisa break nanti di dalam 22 triliun terdiri dari tadi A1 yang nanti kami akan sampaikan, terdiri dari 3,3 triliun yang pure pegawai dan 18,7 triliun yang ternyata itu adalah informasi perusahaan. Kalau menggunakan kategorisasi Pak Menko, ada kuning 35 yang kita yaitu A2, itu adalah surat ke APH, 64 surat.